oke kali ini kita bahas baleno improvement ya jadi tambahan fiturnya lebih signifikan dan harganya masih di bawah 300 juta ini yang varian Matic untuk mesin depan nah ini penambahannya ya diartamati 360 juga dikasih bibir warna silver seperti ini untuk mesin yang belum berubah ya ini bergerak saya 4 silinder negasus 4 tes dengan posisi 38 cm siap 4 silinder ini tanggal berikutnya dikasih peredam juga saya tutup dulu lampu utamanya LED projector seperti ini yang seperti cakar DRLnya segini yang boleh lampunya dalam lampu foglamp juga sudah LED di tepian bawah untuk kelekatan polisi seperti ini terhadapkan cakram untuk profilannya disini menggunakan 9555 R16 untuk diaktifkan aja ukur ya kita coba lagi aja nah nih 197 ini tanggal dalam dikasih bodi moldingnya nih ada penebalan disini jadi makin bekar kamar 360 ada di bawah spion scene ada di spion juga dan ada dapat talang air bandung lainnya ada di sini ya yang di bawah di atas ini saya buka dulu ini dia yang saya lihat ada inform only dan ini ada catnya bisa taruh ini jadi gagal kena 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 kaya bodi lamp belakang saya tapi masih normal ya stop lampnya ini LED titik dia juga senang ada seperti kayak di depan ya ini masih bolam tepian luar di bawah ini ada corner sensor 4 di bawah juga dikasih adegan tona silver di bawahnya lampu pelatomor ada disini masih bolam ya di kameranya di belakang sini dia dikasih kayak dark tail spoiler tapi dari chrome jadi makin mewah terlihat terlihat syuffin spoiler timer stop lamp udah dapet 3D fogger dari driver kita coba aja buka ini ada tempat penyimpanan sayangnya ini bibir tinggi banget jadi dibanen harus diangkat gak bisa langsung didorong di bawah ini ada tempat penyimpanan flash hair up ini tempat penyimpanan lagi lampu sama gantungan ini ada pantis juga oh tapi dari sini ini ada smart key juga ya bisa sekali di kunci masuknya ini ada handle-nya chrome mudah tarik ini ada door trim kembahan di sini hand plastic yang panel ini empuk ya sampai ke bawah ini baru empuk di sini ada twitter handle chrome sudah electric mirror electric retract window lock corridor lock dan autonya driver only jadi auto down dan auto up jadi dia kacanya satu lapis udah dapet untuknya di belakang masih bisa sedikit ya keluarin tangan masih ke bentuk kaca di sini kecuali yang di belakang udah abis nah itu di bawah sini ada speaker motor home sama door pocket lalu di pintu di sini belum ada penutupan saya kaitan sini aja bawah ini masih ke expose mengaturan jok manual untuk gantung di register transmisi ini yang metiknya membutuhkan si pojok ditemukan mesin tangki tempat penyimpanan ini kamera 360 nya kacap di sini untuk mengaktifkan dan manual terhadap leveling motor sensor sama untuk matikan stabil di control kalau bisa stabil di sini ya ini ada untuk atur HUD sama buka HUD di sini di sini di sini bisa diatur dan bukan tutup di sini ban tanpa plastik ya kita coba masuk oke untuk kunci ini seperti ini modelnya ya nah itu dia gak ada biru-birunya karena ini bukan hybrid hair up display harusnya di sini cuma gak tau kenapa ini gak mau keluar dia mulai kayak akrilik gitu ya tapi bisa disembunyiin oke ini ada individual warning di tengahnya ini ada di kanan ada untuk brightness ya untuk trip di sini trip A trip B ada di situ kemudian info-info dari sini ini ada jam gravity meter power sama torque polsi akselerasi sama rem ini kosong ini ke average fuel consumption lagi seperti itu oke di bawah sini sakar wiper intermittent tapi belum variable ya di kanan sakar headlamp headlamp sudah auto maka sama cover claim terintegrasi kanan ini ada untuk cruise control setir di bawah kulit yang di kiri ini ada untuk audio steering switch sama beli telepon di bawah pengaturan setir tilt dan teleskopik lengkap oke di sini band headlamp headlinenya sekarang baru ya dia udah kayak granvitare dan ini tampilan dari kamera 360 nya ini settingannya guide line nya pengaturan sudut pandangnya opening display seperti itu ini dia kasih lihat bawahnya dulu bisa di pause juga nah itu ini kan ada bagasi dibuka ya ini fitur yang dari atasnya ini tuh oke hasil segitiga gak hebat berinyut isi hasilnya bisa diatur dan bisa ditutup dengan bagasi kiri maksimal AC digital ya ini kan ini suhu terpanas ada di 32,5 terringin ada di 17,5 ini open cost air ini bisa matiin disini ini sudah auto control ya sekarang sama ada defugger juga udah ada arah semburan bisa diatur sampai ke defugger kaca depan oke di bawah ini ada USB ini power outlet tempat penyimpanan 2 buka folder transmisi AT 4 speed ya seperti ini yang ada tempat penyimpanan pack brake kalian ikut dengan unjung chrome armrest ini bisa di extend seperti ini dibuka di bawahnya yang ada tempat penyimpanan lagi oke seatbelt ini fix atasnya adjustable banyak kulit nih joknya lagi bukan belosok opening ini plastik ya sampai atas darback pilar abu-abu hand grip disini moduli track visor kiri tengok dan vanity mirror dan lampu serta card holder di atas ini lampu kuning sepian auto dimming ya visor kanan lakab dengan vanity mirror dan lampu juga sama sebelah driver udah gak dikasih hand grip lagi tapi ini tampilan diri ke lebih depan serius luruhan jadi yang baru kamera 360 sama head unit ya dia sekarang kayak punya green fitara di atas ini ada lampu kabin kuning hand grip simulator dengan hook seatbelt 3 titik rapid tutup cover disini head adjustable 33 nya seatbelt penumpang tengah juga 3 titik sekarang belakang dia belum ada armrest ya jok juga sudah ISO fix cuma ini fix jadi kita coba aja ukur perubahannya 97,9 standar ya cukup nyaman tapi bukan yang terlalu rebah oke ini lewat dari 2 trim belakang untuk pelipatan dari sini ini porsi R40 nya tapi udah gak ada speak pocketnya disini sayangnya disini ada XC-AC yang bisa di aturin buka tutup sama ada 2 USB masing-masing satu dan tempat penyimpanan juga ampar perempannya di bawah ya ini si back pocketnya baru ada di belakang kursi perempang depan kursi 60 nya nah tuh memang dia belum rata lantai ya oke ini ada door trim belakang untuk bahan kayak depannya ini hand plastic semua kecuali di bawah sini yang biru ini empuk dan ada sini krum more window nya ada speaker motor holder yang pulipin meski belum ada ada catok sih model switch oke ya ditatung seti masuk di depannya ada akses marquee juga jadi 2 di depannya di depannya di sini dia pengaturan mana bedanya gak ada hand gesture lagi di bawah ini gak ada tempatnya apa-apa belum ada tombol langsung untuk mati NBX perang depan terpeda sekuatnya di sini perang depan seperti ini ya itu terima kasih terima kasih menonton video saya mengenai pesugi balena improvement dari 23 harga ini saya taruh dalam deskripsi oke sekian selamat menikmati